Bismillahirrahmanirrahim Apa amalan-amalan yang patut dibuat amalkan di akhir zaman ini Ustadz? Tidak ada amal yang paling afdal dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir karena yang paling banyak melalaikan kita Twitter, BBM, Whatsapp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing macam-macam membuat kita lalai daripada Allah SWT maka berzikir Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun apa amal yang paling baik ya Rasulullah di antara amal-amal yang banyak ini apa amal yang paling baik apa kata Rasulullah antu fariqat dunia kau mati meninggalkan dunia walisa nukaratbun lidahmu dalam keadaan basah bi-zikrillah di zikir dengan Allah inilah yang saya bingung sampai hari ini Ustadz kenapa? Ustadz Anu kata zikir paling elok subhanallah Ustadz ini kata zikir paling baik Allah Allah Ustadz ini kata zikir paling bagus Astaghfirullah Ustadz ini pula berkata zikir yang paling eloknya Astaghfirullah lalu satu pun belum saya amalkan pilihlah salah satu kalau kau nak amalkan Astaghfirullah Astaghfirullah baik man lazimal istighfar sesiapa yang memperbanyak istighfar setiap kesempitannya dibagi ke lapangan kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka saya istighfar saja baik saya selawat saja Allah baik siapa yang berselawat satu kali Allah Allah 10 kebaikan ditutupi 10 dosa kesalahan dinaikkan 10 darajah tingkatan kalau banyak berselawat dinaikkan 10 darajah tingkatan banyak-banyak berselawat ah guru saya mengasih saya subhanallah bihamdihi subhanallah gil azim subhanallah baik tak salah banyak-banyak zikir jangan sampai putus zikir zikir ini hisnul hasin menjadi benteng tembok kita masuk ke hutan pergi ke tempat macam-macam datang hantu setan mengganggu maka tak ada tempat lain daripada zikir puncak daripada zikir zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikal maut mencabut nyawa datang zikir yang selalu kita sebut itu membuat kita menyebut akhir kalam la ilaha illallah apa hukum apa hukum jadi tukang make up kawin juru solek la tabarru jenatabarru jaljahiliyatil ula janganlah bersolek solek jahiliyah ada yang boleh sebab dia lepas sakit dia habis sakit jadi muka dia wajah dia ini pucat kalau nampak kita dalam gelap kita pun lari membaca ayat kursi dua tiga kali susah nak bezakan mana dia mana hantu ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja tapi yang sudah elok macam ini inilah susahnya kita ini kan orang Malaysia Indonesia Filipina Brunei Darussalam Singapura itu kan Melayu mirip-mirip semua tapi yang ditonton Korea maka kita nak putih macam Korea akhirnya dipakailah bedak putih tangan hitam jadi telah lampau memaksakan diri tak usahlah kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas cantik kerana habis berwudu cantik kerana membaca Al-Quran itu yang mesti dijaga jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini andai pun dapat duit tak ada barakah padahal yang kita minta ini barakah kalau minta akidah salamatan fit din kalau badan wa'afiyatan fil jasad kalau ilmu waziyadatan fil ilmi tapi kalau rizki wabarakatan kita minta barakah tak ada barakahnya duit itu tak ada barakahnya duit apa duit hantu dimakan setan ustaz semoga Allah merahmati ustaz amin macam mana kita mengenal Allah seratus peratus ibarat tidak kurang tak lebih boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan solat bagaimana kita mengenal Allah mengenal Allah melalui sifat 20 itulah akidah Ash'ari Abu'l-Hasan Al-Ash'ari wujud qidam baka mukhalafatul awadis qiyamuhu binapsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun ayat sama bashar kalam makanya dulu ulama membuatkan sifat 50 20 sifat wajib tambah sifat mustahil tambah sifat jais tambah sifat nabi tambah mustahil bagi nabi itu urama alusun naqwal jamaah supaya mengajarkan dia karena Allah tidak berupa kalau dipejamkan mata nampak hitam putih merah hijau kelabu itu bukan Allah walam yakullahu kufwan ahad dari mana dia tahu mukhalafatuhu lil hawadis banyak-banyak laksanakan beriman beramal berilmu makan halal Allah yang menurunkan khusyuk khusyuk itu bukan dari kita dari Allah tapi yang menyiapkan cawannya kita yang menyiapkan gelasnya kita kita siapkan dengan ilmu Allah yang menurunkan dia yang menurunkan khusyuk ke dalam hati orang beriman boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk tapi Allah bagi dia khusyuk kenapa? karena hati dia bersih siapkan ilmunya Allah akan berikan tapi kata Syekh Ali Tontawi khusyuk itu kata dia paling tidak connecting tak putus antara mulut dengan hati Bismillahirrahmanirrahim makanya sholat itu mulut bergerak datang tabiin bertanya kepada khabab Ibn al-Arz ya khabab ya nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak kata khabab nabi kalau sholat mulutnya bergerak Bismillahirrahmanirrahim bila hiyatih aku tengok jenggotnya bergoyang ini sekarang ada orang sholat diam tak apa dia baca ajalah Allah wakbar khabira walhamdulillahi khasira wa subhanallah bukata wasilah mulut dengan ini fahami apa yang dibaca saya tidak suruh hafal satu persatu hafal artinya tidak bila ada yang menghafal hatinya baik tak salah tapi kalau sampai dia tak hafal tapi paling tidak dia faham inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillah la syarikalahu wa bidalika umirtu attahiyatul mubarakatuh salawatul taibatulillah dari tempat muruduk ke dalam masjid jangan lagi tasbik tak boleh tasbik nabi melarang tasbik tasbik tak boleh tasbik kenapa merusak khusus dari tempat muruduk tasbih bukan tasbik tasbik subhanallah subhanallah datang orang sebelah kita nak bertanya esok jadi macam mana kita pejabat subhanallah 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 jaga hati jaga hati yang lebih baik Allah Allah akbar macam naik kereta juga kadang-kadang sudah agak-agak lari ke tepi naikkan balik harus tentiasa waspada harus tentiasa begitulah khusuk itu dari awal sampai akhir selepas solat tetap juga kita khusuk selepas solat tetap zikir tak pernah putus ini itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab tasbih di tepi rumah di tepi jalan supaya apa mata melihat telinga mendengar inna sam'ah telinga mendengar wal basar mata memandang wal fu'ad berfikir merenung ini tiga ini tak boleh putus telinga mendengar mata melihat hati merenung masuk dari telinga ke hati masuk dari mata ke hati maka melihat tulisan-tulisan cantik MasyaAllah apa bacanya entah tak tahu MasyaAllah di akhir apa cara pembersih hati sakitnya apa sakitnya hasad doakan orang yang hasad itu awak hasad pada siapa pada dia sebab apa awak hasad sebab kereta dia baru doakan dia tengah malam Ya Allah ini orang kereta baru rumah besar semuanya baik maka hilangkanlah hasadku daripada dia panjangkan umur dia sehatkan badan dia memang berat sebab bila kita hasad hati kita busuk doa kita lain bunyinya sehatkan dia Ya Allah tiap malam bayangkan wajah dia saya haters haters yang selalu membuli mengejek saya di internet itu itu saya doakan semua Ya Allah semua yang mencacimaki menghamun aku di FB di Youtube itu panjangkan umur dia murahkan rezeki dia mana pernah saya lawan pernah tak tuan-puan tengok saya balas dia cacimaki tak pernah sebab apa saya tak tahu password semua admin itu kita jangan sampai kita dikuasai oleh oleh teknologi kita mesti maka doakan tapi dia ni ustaz oh ini ujian kita mesti doakan dia anak kita berkawan baik sama-sama satu sekolah sama-sama baik tapi rupanya jodoh berkata lain anak dia lebih dulu nikah datang marah kita datang hasad kita tetap datang datang jemputan walimah nikah dia tetap kita doakan bersihkan hati insyaAllah doa malam bersihkan hatiku dari cipat munafik daripada hasad daripada angkuh dan sombong waria daripada penyakit riak dan sumah minta kepada Allah Allah yang akan menolong intan surullah kalau kau tolong agama Allah yang surkum maka dia akan menolong kamu bolehkah ceritakan sikit banyak akhlak Nabi Muhammad s.a.w sikit banyak sikit ajalah kalau gitu sikit sikit akhlak Nabi 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 akhlaknya kepada haiwan kalau kepada manusia biasa ini kepada haiwan datang orang mengambil api dia bakar sarang semut dia cucuk-cucukkan sarang semut datang Nabi marah apa kata Nabi la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api ada orang susah ada orang senang menengok semut yang lari tunggang-langgang lintang-pukang ha ha senang tengok bayangkan kepada semut saja tengoklah Nabi Sulaiman dia tahan tenteranya hai pasukan tentera jangan kamu lalu jangan kata tentera kenapa aku dengar panglima semut sedang berkata ya ayyuhannam ludghulu masakinakum hai para semut semut masuklah kamu ke dalam sarang karena Sulaiman dan bala tenteranya akan lalu nanti jangan sampai terinjak pecah perut kamu yahtimannakum akan menginjak pecah junud Sulaiman pasukan Sulaiman alaihissalam jadi kalau ikutlah akhlak Nabi Masya Allah wa ma'arsalna ka illa rahmatan belilah alamin apa hukum melibatkan diri dengan forex semua bisnis kalau ibadah namanya fikih ibadah solat zakat puasa haji ada namanya fikih nikah tolak lian rujuk khuluk ada namanya fikih siasah mengangkat khalifah menurunkan khalifah ada namanya fikih muamalah iaitu jual beli gadai hutang piutang rahan murabahah permodalan mudarabah bagi hasil maka semua jual beli kalau tidak ada tiga unsur maka dia boleh tidak ada gish tipu tidak ada zulm aniaya tidak ada harar gambling judi kalau tidak ada tiga ni gambling kalau di dalamnya ada zulm menganyaya orang lain kalau di dalamnya ada gish tipu maka haram apapun namanya ini akan berkembang terus bagaimana jual beli kalau ada haram tidak ada bingung jual beli terima kasih